Jika sekarang kamu merasa insecure atas penampilan diri kamu, capek karena insecure itu melihat diri kurang terus-terusan dan merasa gak pernah ada bagusnya. Jadi gimana cara ngatasinya? Berhenti fokus ke cermin, berhenti lihat cermin terus-terusan. Lebih baik daripada kamu gunakan waktu untuk lihat cermin, kemudian menjudge diri kamu, menghakimi diri kamu, aduh kok aku jerawatan ya, aduh kok komeduan daripada seperti itu. Gunakan waktu kamu untuk misalkan beli skincare lah, atau lebih berfokus merawat diri entah itu dari luar ataupun dari dalam, karena semakin kamu fokus sama ukuran kamu tuh gak akan pernah ada habisnya. Yang kedua, cantik atau ganteng itu relatif banget. Menurut ABC itu standarnya beda-beda, ada yang cantik itu langsing, ada yang cantik itu agak kebukan, ada yang cantik itu harus putih, ada yang cantik itu kulit sawo matang. Jadi kalau kita menurutin standar orang-orang itu gak akan pernah ada habisnya. Jadi daripada seperti itu, tentukan standar cantik atau ganteng kamu sendiri, biar gak capek. Yang ketiga, semua itu bukan tentang penampilan, nilai diri kita itu bukan cuma di penampilan aja, memang first impression atau kesan pertama orang itu dilihat dari penampilannya. Tapi juga tentang bagaimana etitude kita, bagaimana etitude kita, bagaimana diri kita, personality, keperibadian, perilaku, bukan cuma dari tampang aja. Yang keempat, kamu harus merasa cantik atau ganteng dari sini. Kalau misalkan tidak dimulai dari sini, orang mau bilang kamu secantik apapun, orang mau bilang kamu seganteng apapun, kamu akan sulit percaya dan bilang, Alah bullshit, padahal kamu memang cantik karena kamu tidak merasa cantik, sehingga ketika mereka bilang seperti itu, kamu tidak percaya. Jadi dimulai dari sini, percaya kalau kamu cantik atau kamu menarik. Terima kasih. Terima kasih.